What's up, Escofans? Welcome back to Time Out! BcPG, BcS Tapak udah di tengah lapangan Dan Gue mau kasih kalian sedikit sequence-nya Tapi gue gak gitu ngefil karena gak ada di online Play-by-play-nya Yang pasti sempet tertinggal 14 poin Tapak di petanggan kuartal keempat Lalu mereka mencetak 3x 3 poin Kaleb, Mejoni, dan Widi Yang memperkecil jaraknya mereka Lalu Widi nih Waduh gila, clutch banget Widi nih Widi menyamakan skor lewat layupnya Dia ini sebenernya kayak gak ngejalanin play-nya Tapi karena dia kayak liat ada celah di defense Pelita Jaya Lalu dia mendapatkan open layup untuk menyamakan skor Nah sayangnya untuk Pelita Jaya Prastawan nih melawan mantan timnya Sempet turnover di akhir kuartal keempat Dan dia pun saat di-steal bolanya sama Kendall Yansi Dia melakukan unsportman like Sehingga Kendall Yansi kongkala tadi 2x free throw masuk Dan Di detik-detik akhirnya 25 detik ya Kongkala 25 detik ya 24 detik tadi Bola di-inbound oleh Setapak Jakarta Dan akhirnya dari tangannya Agassi Agassi harus melakukan 2 free throw Kayaknya tangannya gemeteran nih Agassi 2 free throw di game sebesar ini Umur 19 tahun Masih tegang kayaknya Akhirnya 2 free throw-nya gak ada yang masuk Dia barusan WhatsApp gue marah-marah sih free throw-nya gak ada yang masuk Tapi untungnya untuk Agassi Agassi Valentino hubungan gagal mengasukkan 3 point-nya Dan juga Carlton Hurst tip-nya gak masuk Sehingga Setapak Jakarta bisa escape nih Untuk menang dengan skor 71-69 Jujur sebenernya menurut gue yang main lebih bagus hari ini adalah Plita Jaya Menurut gue mereka sangat konsisten dari kuartal 3 Sampai kuartal 4 Sisa 3 menit atau 4 menit lah Mereka disitu udah mulai turun untuk mainnya Tapi Plita Jaya mainnya bagus banget Defense-nya Zone defense-nya juga bagus tadi Sempat menyulitkan Setapak untuk nge-score Tapi tadi memang kayak kurang beruntung aja untuk Plita Jaya Tapi mental juaranya Setapak nih udah mulai terlihat ya Dia tertinggal cukup jauh Tapi tidak menyerah Terus mengejar Ini mungkin dari hasil dari marah-marahnya Coach Gibis Atau pertandingan Jadi mentalnya Mental baja semua nih Pemainnya Setapak Jakarta Dan ini juga kayaknya sedikit preview Setau gue tapi Plita Jaya sama Setapak gak mungkin bisa ketemu di final Cuma bisa ketemu di semifinal Jadi ini sedikit preview untuk playoff ideal nanti nih Gue harapkan sampai mereka ketemu lagi di semifinal ideal ya Eh di semifinal ideal playoff Oke setelah itu kita akan ngomongin tentang Bima Perkasa Jogja yang mengalahkan Satriang Muda dengan skor 8-2-70 Jelas 2 pemain asing mereka jadi top skor David Siegers hampir triple-double Dan juga David Ekinson terimainnya bagus Tapi bintangnya menurut gue adalah Galang Gunawan dan juga Yanuar nih 14 poin dan 10 riba untuk Galang 13 poin untuk Yanuar Gue jujur gak nonton pertandingannya Jadi gue gak bisa terlalu banyak ngomongin Tapi dalam Apa ya Men gue gak pernah nyangka sih Kalau Satriang Muda Pertamina bisa 1 season Kalah 7 kali itu gue gak pernah kebayang aja sih Kayaknya kalah 3 kali itu udah banyak gitu Tapi sekarang jika kalah 7 kali Gue gak tau yang terjadi apa dengan Satriang Muda Yang pasti sekarang mereka Trying to figure it out before the playoff Dan yang terakhir gue mau bahas adalah Tentang pemain asingnya Hang Tua Nama depannya agak susah jadi kita sebutnya Bri Bri Perry nih kalau kalian namanya itu Bri ini baru main sekali kemarin nih Bersama Hang Tua Dan kalau gue liat beritanya di IBL Hari ini ada masalah dengan tingginya dia Kelebihan 1 cm Tingginya dari peraturan IBL Gue ngerti sih IBL itu ingin konsisten Dengan peraturan yang mereka Jadi mereka melarang Bri untuk bermain lagi di IBL Cuma menurut gue dalam kondisi seperti ini Harusnya diberikan toleransi lah 1 cm Karena 1 cm is not much Mungkin rambutnya atau apa Kayaknya gak tau juga kan Kayak 1 cm gak akan berdampak banyak Untuk Hang Tua juga gitu Kita tau Gary Jacob harus pulang ke Amerika Karena ibunya sakit Kita doakan yang terbaik untuk ibunya Gary Semoga cepet sembuh Jadi ini kan sedikit apa ya Kayak gak disangka-sangka Hal ini akan Kondisi ini akan terjadi gitu Jadi pasti Hang Tua harus mencari pemain Yang tingginya pas Yang available Apalagi kita tau season basket Sedang berjalan dimana-mana Jadi sedikit sulit untuk mencari Pemain yang available sekarang ini Dan katanya pun Kalau gue baca beritanya Katanya ini direkomendasikan oleh IBL Jadi sedikit bingung Kenapa akhirnya dilarang menurut gue sih Dengan kondisi seperti ini Harusnya dikasih main aja lah ya Karena kan susah juga Harus bayar tiket pesawatnya lagi Harus membiayai dia lagi gitu kan Harusnya sih menurut gue Ada toleransi dari liga sih Sedikit concerning aja sih gue Dengan hal yang terjadi Dengan Hang Tua ini Apalagi tadi dia bermain Harus bermain dengan satu pemain asing Menurut gue sedikit merugikan juga Untuk Hang Tua So hopefully They can resolve this problem soon Semoga-moga gak terjadi lagi Hal seperti ini di kedepannya Karena Men satu sentimeter Really Agak Agak menyebalkan sih Pas baca beritanya Tapi ya That's what happened Tapi ya itu aja sih Hari ini gue ingin ngomongin Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace selamat menikmati